Intro Salam Pemirsa Salam Pemirsa Salam Pemirsa Salam Pemirsa tanaman yang signifikan dan kehidupan hewan di lahan basah dari pertengahan hingga akhir tahun 1900 ahli botani di Amerika Serikat dan Kanada sangat prihatin sebab tanaman yang agresif ini akan mengambil ahli, tampaknya itu dapat mengalahkan tanaman air lainnya, khususnya rerumputan, tanaman berdaun dan tanaman rawa di Eropa dan Asia dimana tanaman itu berasal tanaman ini hidup bersama serangga yang bergantung padanya sebagai makanan dan dengan demikian serangga membuat tanaman ini tidak bertumbuh terlalu cepat namun di Amerika Utara tidak ada yang memakan tanaman tanaman itu jadi ini mengenai lusestrif ungu, ini adalah tanaman air, tahunan yang berwarna warni, kalau tahunan berarti dia muncul setahun sekali muncul setahun sekali ini berasal dari Eurasia dan diperkenalkan di Amerika Utara dan juga tanaman ini tanaman yang agresif dia akan mengambil mengambil ahli tanaman yang lainnya seperti rerumputan, tanaman berdaun dan tanaman tanaman rawa jadi di Eropa dan Asia di mana tanaman itu berasal tanaman ini hidup bersama serangga yang bergantung padanya sebagai makanan jadi mereka tumbuhan dengan serangga ini saling saling bergantungan mereka saling memenuhi kehidupannya satu dengan dengan yang lain begitu pula dengan manusia tanpa orang lain kita juga tidak bisa hidup kita harus saling memenuhi satu dengan dengan yang lain kita petani misalnya ya kalau tidak ada petani berarti kita tidak mempunyai beras untuk kita konsumsi begitu juga para mungkin ilmuwan-ilmuwan yang lain mungkin kalau tidak ada mereka kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dengan kehidupan kita dan juga di sini tanaman ini tidak bertumbuh terlalu cepat namun di Amerika Utara tidak ada yang memakan tanaman ini jadi di bagian Amerika Utara tanaman ini tidak ada yang memakannya tidak ada yang yang menyentuhnya tanaman ini tetapi di tempat yang lain dikenakan menjadi obat yang digunakan untuk menyembuhkan mungkin biji kecil secara tidak sengaja melekat pada kain wall atau terbawa bulu domba peliharaan yang melintasinya kadang-kadang lusus trif ini lusus trif ungu ini sengaja diperkenalkan sebagai tanaman hias atau obat karena memiliki tangkai bunga ungu yang indah dan digunakan dalam pengobatan herbal lusus trif ungu sebagaimana nama spesies tersirat mengandung salikarin sebuah zat yang digunakan untuk mengurangi diare dan radang orang-orang telah mengobati infeksi bakteri dengan tanaman ini tanaman ini berkembang biak dengan baik terutama ketika ditanam pada habitat basah selain itu dapat menyebar dengan steak dan akar saya tidak tahu apakah ada tanaman yang menghasilkan lebih banyak biji per tanaman per tahun inilah salah satu tanaman yang dapat menghasilkan 2-3 juta biji dalam bibit dalam satu tahun dengan masing-masing bunga dibantalan tangkai harvia puluhan biji kecil yang bertahan hidup di tanah selama bertahun-tahun jadi si lusus trif ini adalah tanaman yang bermanfaat juga seperti yang tadi Yvonne katakan bahwa ini dia digunakan untuk pengobatan herbal dan juga dia pengobatan herbal dan juga bisa digunakan ditanam sebagai hiasan pada saat kita tanam sebagai hiasan dan pada saat kita mempunyai penyakit atau seperti di sini dikatakan radang dan diare pada saat kita mengalami radang atau diare tadinya kita menanamnya sebagai hiasan itu dapat membantu kita untuk mengobati penyakit yang kita kita berita atau penyebaran penyakit itu melalui bakteri dia menolong untuk untuk pengobatan jadi banyak sekali fungsi yang terdapat di lususus trif ini dimana dia sangat bermanfaat bagi kita sebagai manusia dan ini pertanyaan bagi kita apakah kita juga akan bermanfaat bagi orang lain sebagaimana si lusus trif ini dimana dia menjadi obat bagi orang manusia apakah kita akan menjadi berkat buat orang lain atau tidak dan biarlah kita dapat merenungkan itu karena Tuhan menempatkan kita dimana kita berada disitu Tuhan ingin kita menjadi berkat buat orang lain jadi Tuhan menciptakan juga tanaman tanaman ini untuk bermanfaat bagi manusia jadi sangat jelas sekali jadi hubungan timbal balik itu harus ada saling menguntungkan satu dengan yang lain di Asia dan Eropa lususus trif ungu adalah satu-satunya makanan bagi dua spesies kumbang daun yang dinamai galeresella kumbang galeresella mengkonsumsi daun dan tunas baru jadi ketika ahli biologi mulai melepaskan kumbang ini di daerah yang sangat penuh tanaman lusus trif maka mulai terlihat penurunan lususus trif dan tanaman rawa tanaman berdaun dan rumput kembali secara bertahan dan habitat kembali menjadi seimbang apakah lususus trif diberantas sepenuhnya tidak tetapi itu tidak lagi mendominasi kumbang melewati musim dingin di tanah atau di batang tanaman lususus trif tiap-tiap kumbang betina bertelur hingga 500 telur setiap musim sehingga potensi pertumbuhan populasinya sangat kuat jadi kembali lagi kumbang dia bisa menghasilkan telur setiap musimnya di bawah tanaman lususus trif ini karena memang mungkin tanaman ini memberikan kenyamanan kepada kumbang tersebut untuk bertelur untuk bertelur dan dia dapat menghasilkan telurnya sekitar 500 dikatakan setiap musim setiap musimnya dan disini lususus trif ini tidak akan diberantas dia akan tetap hidup di tempatnya yaitulah yang harus kita lestarikan dimana Tuhan memberikan segala sesuatunya itu alam ciptaan ini untuk dilestarikan sehingga kita bisa melihat kasih Tuhan melalui alam tersebut betapa begitu luar biasanya kita melihat segala tumbuh-tumbuhan binatang yang Tuhan jadikan itu untuk manusia nikmati dan kita pelihara itu karena itu semua adalah ciptaan ciptaan Tuhan dan juga si lusus trif ini dia adalah satu-satu makanan bagi spesies yang mungkin ada banyak kumbang yang apa yang berada di tempat itu tapi jarang kumbang yang mungkin yang menyukai akan lusus trif ini tetapi ada kumbang-kumbang yang kumbang-kumbang yang tertentu yang bisa bertahan hidup di berada di dahannya si daun-daunnya si lusus trif ini jadi dia bermanfaat bagi mereka juga dan mungkin juga kumbang-kumbang ini dapat menolong perkembang biakan dari si lusus trif ini jadi pada saat mereka saling bergantung satu sama lain dimana tadinya dikatakan bahwa si lusus trif ini lebih dominan dibanding dengan tumbuh-tumbuhan lain jika dia berada di tanah satu lahan dia akan lebih dominan jadi bagaimana orang-orang tidak membahasminya tetapi mengurangi perkembang biakannya agar semua tumbuhan dapat tumbuh dengan baik juga sehingga ada kumbang yang menolong agar si lusus trif ini jangan lebih dominan dibanding dengan tumbuh-tumbuhan lain tetapi disini juga pelajaran bagi kita bahwa saat kita seringkali kita mengandalkan akan akan diri kita sehingga pada saat kita mau bergabung dengan orang lain kita lebih mencondongkan ego kita sehingga kita tidak bisa menjangkau mereka kita tidak bisa berguna bagi mereka tapi bila mana kita mengambil kumbang itu contohnya seperti firman Tuhan dalam kehidupan kita menjadi teladan bagi kita maka kita akan berbaur dengan siapapun mendapat membagikan akan kasih Tuhan walaupun kita tidak berpikir bahwa saya tidak sanggup untuk bergabung dengan mereka seperti si lusus si lusus trif ini dia lebih dominan jadi jangan kita memberikan diri kita lebih dominan dibanding atau kejahatan kita lebih dominan dibanding dengan kebaikan jadi bagikanlah setiap kebaikan ketimbang kejahatan yang kita kita lakukan bagi orang lain dan firman Tuhan itu yang akan menuntun kita jadikanlah firman Tuhan sebagai penoman dalam kehidupan kita disini pun Tuhan kita minta Tuhan setiap hari Tuhan produktivitas yang luar biasa engkau berikan memberi kami begitu banyak contoh kelimpahan di alam semoga saya bermurah hati dalam menyambung menyumbang waktu dan talenta saya jadi kita harus meminta Tuhan untuk memberikan kita kesanggupan dalam menggunakan talenta-talenta kita untuk kepujian dan kormatan bagi nama Tuhan karena setiap manusia setiap kita diberikan talenta-talenta yang sangat luar biasa namun seringkali kita tidak menyadari hal itu atau kita menyadarinya tapi kita menyediakan kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk menjadikan itu menjadi berkat buat orang lain dan juga kita luangkan waktu kita untuk mempelajari akan firman Tuhan luangkan waktu kita jangan kita lupakan itu pelajari firman Tuhan karena kita akan menemukan mutiara-mutiara yang indah di dalamnya karena di ayat kita yaitu 1 Korintus 9 ayat 6 dibelangcamkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai akan menuai banyak juga jadi kita harus renungkan ayat ini apa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di dunia ini biarlah kita boleh menjadi terang-terang kecil menjadi berkat bagi bagi orang lain jangan kita memikirkan akan diri kita keuntungan diri sendiri keuntungan diri kita sendiri masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita yang membutuhkan akan uluran uluran tangan kita biar dengan talenta mungkin kita mempunyai talenta senyum kita berikan itu senyuman kita kepada kepada orang lain sehingga mereka boleh merasakan akan kasih Tuhan di dalam di dalam kehidupan kehidupan mereka dan begitu pun bila mana disini yang bisa kita ambil juga bila mana kita membaca hanya sedikit dari firman Tuhan makanya sedikit saja yang kita bisa tahu tapi bila mana kita terus-terus dan semakin banyak kita membaca semakin banyak kita mengetahui akan kebenaran Tuhan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita agar apa yang kita lakukan biarlah kita menjadi berkat buat orang lain karena itulah contoh daripada Yesus pada saat di dunia ini dia menjadi berkat buat orang lain dimanapun dia berada disitu dia menjadi menjadi berkat apakah kita akan mengambil teladan Yesus dalam kehidupan kita hari ini untuk menyalurkan akan kasih Tuhan itu renungkan itu dan ambil keputusan hari ini untuk menjadi saksi bagi Kristus menjadi terang bagi bagi orang lain dan bila mana kita sudah menjadi terang terteruslah dalam kebenaran itu dan siapkan hatimu karena waktunya sudah sangat singkat jadi Tuhan tidak lama lagi akan datang kita akan dikedapatan setia atau tidak itulah masing-masing kita ya mengambil komitmen kita untuk terus setia kepada kepada Tuhan demikianlah pembahasan buku Tuhan Koyang Jai pada saat ini biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih